Halo semuanya kembali lagi di channel Azralo dan hari guys sebelum kita melihat videonya semoga kasih tau guys ini adalah versi yang gua tunggu-tunggu ya guys ini versi yang gua tunggu-tunggu banget karena kenapa? karena di 1.18 ini guys tapi ini sayangnya ini ya guys masih belum full cuman jadi ini masih eksperimental jadi belum sama sekali di recommended untuk dimainin ini cuman untuk ngetes-ngetes doang dari mojangnya kalian bisa cek link di deskripsinya untuk cara downloadnya dan filenya dimana oke soalnya ini gak ada di launcher ya by the way oke jadi kenapa gua suka banget di 1.18 ini guys ini update yang gua tunggu-tunggu dan kalian bisa lihat ya itu ada gunung tinggi banget oh my god kalian lihat gak guys jadi ini kalian bisa lihat ya ini world generation di 1.18 tapi gak tentu kayak begini juga gak tentu bakal begini juga waktu official release gua masih gak tau soalnya ini masih eksperimental nanti juga akan banyak banget yang berubah nanti jadi ya moga-moga aja sih makin bagus gitu soalnya ini kalian bisa lihat nih bayangin ya gua pake spektator udah ya biar bisa apa namanya biar bisa terbangnya lebih cepet oke jadi kalo kalian lihat disitu river jadi ada river disini dia nyambung gunung-gunung terus dia kayak nyambung sini terus ke tengah-tengah gunung gini oh my god gimana gila sih ini guys keren banget pokoknya gila sih ini aja terus juga oh oh liat tuh guys oh my god this is cool man nih guys terus ada goanya oh liat tuh guys goanya tuh jadi goanya nanti ke depan akan katanya lebih besar-besar begini jadi akan lebih keren jadi kita kalo mau buat village bawa tanah atau kayak kota bawa tanah gitu jadi lebih gampang karena kita gak perlu gali satu-satu sendiri karena udah ada gunungnya sendiri kalian bisa liat ya itu setinggi apa tuh coba kita bayangin kita coba dari bawah oke kita dari bawah jadi kita player biasa nih kita player biasa ceritanya tam-taram-taram-taram-taram-taram potong kayu wah wah aku dimana wah tinggi sekali semuanya wah wah gak jelas oke jadi intinya guys kalian bisa liat ya ini gunungnya sekarang jauh lebih tinggi dan lebih teratur jadi disini tuh dia bukan kayak ya cuman kayak kot biasa kan kalo snapshot dulu tuh kayak gunungnya tuh kayak gak jelas gitu kan kayak cuman nanggung-nanggung gitu lah kayak gunung-nanggung kali ini kali ini bener-bener kayak gunung guys jadi kalian kalo master rifle siap-siap aja guys loncat begini kan set 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 sampai atas nyebrang tuh nyebrang sampe pusing jadi disini ada gunung-gunungnya yang gue mau cari-cari itu kayak goa-goanya guys ya gue mau liat goanya disini goanya katanya jauh lebih bagus banget sih bawanya yang lush cave gue udah nyari oh oh ini menarik nih tuh guys liat terrainnya aja udah cakep banget tuh oh my god jadi kayak disini ada kolam ada kolam terus tuh oke jadi ini cave ke bawah tuh guys oh my god ini perasaan ya tapi gue gak tau ya ini perasaan gue doang nanti perasaan ini dripstone akan dikurangin deh soalnya ini terlalu over menurut gue tuh banget tuh guys cave-nya jadi kayak gini jadi literally guys kali ini kita bener-bener tidak bisa dig straight down karena ya begini ya guys ya kalau kalian dig straight down ya jatohnya bukan bukan karena lava lagi matinya tapi karena fall damage ya ini guys tuh ya jadi ini ini goanya sekarang ya yang untuk kayak ada dripstone-dripstone ini cuman tunggu kita cari lush cave lush cave lush cave dimana engkau oh gak ada guys disini guys dimana ya tuh guys liat goanya ya guys tuh wah lebih rapi guys semuanya sekarang lebih bervariasi tapi juga makin tinggi guys masalahnya itu guys jadi kalau kalian terperangkap di bawah banget yaudah gege gali ke atas sampe atas banget tuh terus liat tuh guys jadi itu kayak goanya tuh bisa panjang banget tuh wah terus ketemu goa gede terus nyambung lagi gitu disini juga tadi gue juga ada explore sedikit dan ada emang ada beberapa tempat yang masih aneh kayak contohnya ada kayak air ngambang gitu ada air ngambang gak tau kenapa karena mungkin karena ininya dan anyway disini di 1.18 ini nanti ada ini guys oh gue jadi masih jadi mayat oke jadi di 1.18 ini itu ada sub biome ya guys kalian bisa liat ya disini kalau kalian locate biome ada namanya ada beberapa nih jadi kalian oke jadi disini kalian bisa cek nih di di apa namanya di locate biome disini ada midow nah ini sub biome dari gunung-gunung ya jadi yang kayak sekarang kita lagi berdiriin ini literally kita udah berdiri nah ini namanya midow disini dia kayak plane semua permukaannya lebih tinggi dan kalau kalian perhatiin dia lebih banyak bunga semua dan 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 ini dia ini ya dekat gunung-gunung sana tuh lihat tuh ada gunung sana terus bunganya tuh bejibun kalian bisa liat dan yang gue notice yang tadi gue sebelum muter sebelum record gue muter-muter ini dia ada dia nge-spawn donkey banyak banget ya disini jadi kayak gak ada kuda cuman kayak donkey dong jadi ini kemungkinan jadi ini ya jadi apa namanya jadi jadi bayang khusus untuk donkey jadi kalian kalau mau cari donkey bisa banyak banget disini terus kalian bisa liat ya ravine-nya ravine-nya ada begini oh oh my what what gila oke kita butuh torch oh my god ini kalau misalkan kayak wah gila sih ini bayangin guys kota bawah tanah guys disini ya kalian turun disini langsung bisa ngeliat itu oh my god itu keren banget sih keren 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 anyway disini mungkin jadi next favorite biome gue karena ya dia rada rata rapi terus permukaan tinggi juga jadi bisa banyak bikin variasi bentuk bangunan gitu terus kalian bisa liat ya disini ada gunung disini kalian bisa liat gunungnya tuh wow tuh gunungnya jadi tinggi banget dan kalau kalian liat permukaannya dia itu sekarang di 163 oh my god itu tinggi banget guys tuh guys tuh disitu ada ada pillager outpost oh tadi juga badanya gue ngeliat something terus juga ini gue gak tau ya guys ini apakah nanti stay disini atau enggak kayak gue gue seperti ini semoganya stay cuman di dikitin ya menurut gue soalnya menurut gue keren kayak gini kayak ada cave-cave kecil untuk masuk kayak begitu gue suka dan tadi gue liat structure ah ini dia nah ini kayak gini-gini nih underwater gini mungkin masih ngaco ya guys jadi masih rada berantakan rada rusak jadi atau emang emang harusnya disitu gue gak tau terus ada senaranya ada banyak lagi sih guys kayak ada senaranya kayak locate biome nah banyak ada 5 ada 5 ini guys ada 5 sub biome kalian coba explore explore sendiri aja guys ini kayak gini ini namanya biome-nya mana nih snow cave peaks terus ini ada slope grove oh iya juga ada grove terus ada lofty peaks gak tau lah pokoknya banyak banget kalian coba explore sendiri ini list-listnya kalian kalau mau liat ya untuk worldnya sih begini aja sih nah tuh guys ada last cave tuh terus oh terus liatnya ada villager-villager juga wah villagernya jadi lebih bagus mungkin atau sama gue juga gak pernah main survival lagi dan ini guys ini yang gue tunggu-tunggu guys goa yang gue tunggu-tunggu itu last cave guys last cave oh my god last cave itu liat cakep banget gak sih gila terus ini ada tadi mana tuh tadi ada spawner nah nih spawner-nya di last cave juga kalian kalau liat kayak gunung kayak gua kayak gini kan kayak lu kayak serasanya kayak seger banget gitu ya ngeliat ini kayak wah parah sih ini gue hype banget sih tapi sebenarnya yang hype-nya ini gue bukan karena world normalnya ini guys tau gak apa yang gue hype banget sebenarnya kalian ayo tunggu gue sebelum ke atas gue ke bawah dulu kita ke bawah ke bawah kalau kalian liat ya ya kalian udah tau semua bahwa sekarang minecraft itu bisa sampai bawah sini ya guys minus 64 ya guys minus 64 guys bayangin guys kalian kalau kita di flat world kita bisa buildnya tinggi banget like literally tinggi banget guys nah kayak contohnya gini nih mana nih kita kita taruh block nih ya kita taruh block kita block disini kita taruh jadi kalau kalian liat disini kita bisa tinggi banget kalau gak sampai berapa ya sampai 300an kalau gak salah ya kita coba liat ya oke guys kita udah ngelawatin batas 256 ya block 256 kita sampai kapan nih sampai kapan nih kita bisa naruh block oke jadi 319 oke kenapa gak 320 gitu ya kayak tanggung banget gitu tapi gak apa-apa karena kita bisa liat disini bisa kita bisa liat setinggi apa itu block jadi bayangin aja gitu kayak guys ya kita dari bawah banget terus ngeliatin kesono itu oh my god itu tinggi banget guys ini baru ini kita aja baru dari ketinggian 70 guys coba kalau kita dari bawah banget gitu kan nih kita liat nih dari sini nih bayangin tuh setinggi apa tuh garisnya itu oh my god jadi itu yang gue hype banget sih dan ya sebenarnya banyak gak tau ada update-update lain yang mungkin gue gak tau kalian coba explore sendiri dan ya guys oh dan yang terakhir guys katanya kata artikel yang di apa minecraft wiki itu jadi sekarang torch kalau misalkan tunggu-tunggu gue ke bawah tanah dah jadi tunggu ini bedoh ini goanya begini amat ya keren banget jadi katanya kata minecraft wikinya ini gue gak tau udah official atau enggak cuman kata orang begini guys jadi kalian taro torch nih ya kan kalian taro torch ya kan nah jadi mob gak akan nge-spawn di light level kayak ke kayak 3 2 atau 1 jadi mob itu bener-bener nge-spawn tuh bener-bener yang di tempat gelap begini guys jadi kayak light levelnya bener-bener 0 jadi kayak harus bener-bener gelap baru dia nge-spawn gue gak tau ini akan official atau enggak tapi kalau misalnya bener ini sangat memperbaiki estetik untuk nge-building di survival ya guys soalnya kan lo gak mungkin kan taro torch begini terus kan kayaknya gue pusing juga bas kayak gini kan jelek juga tuh harus taro torch ini lah taro torch kayak gini banyak kan ogah juga gitu kayak jelek gitu jadi kalau misalkan mobnya bener-bener bener-bener nge-spawnnya di light level 0 wah itu indah banget sih gue jadi gue bener-bener nungguin banget sama ini update karena dan untuk server-server kayak spigot dan lain-lain karena gue mau nungguin world editnya ya guys ya gue mau bikin bangunan yang tinggi gitu mungkin ya kalau misalkan gue ada waktu gitu ya kalau misalkan gue niat juga oke jadi itu aja guys videonya semoga kalian enjoy dengar videonya dan ya sorry kalau misalkan video ni rada gak jelas and anyway jangan lupa subscribe dan jangan lupa like can we hit 10.000 like ya guys 10.000 like apakah kita bisa 10.000 like kalau bisa kita kita gak tau guys moga main anyway see you guys next time bye-bye bye selamat menikmati